Now put your hands up, 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 put your hands up. Ada yang beda dengan penampilan aktor Rezara Hardiang kali ini. Demi memenuhi tuntutan dalam sebuah peran, pria yang biasa terlihat dengan rambut ikalnya itu, kini tampil dengan potongan rambut baru dan model rambutnya yang lurus. Meski ada saja orang yang memberi komentar yang tidak menyenangkan soal penampilan barunya itu, tapi pria kelahiran 1987 ini tetap percaya diri dan santai menanggapinya. Itu pertama kalinya, biasa aja sih. Aduh, saya gak tau ya kalau saya sih sangat nyaman dengan rambut saya yang ikal. Dan saya juga tidak bilang bahwa saya tidak nyaman dengan rambut saya yang lurus gitu. Jadi artinya dua-dua rambut itu saya nyaman-nyaman aja sih. Sejauh dia nyaman dengan potongannya, karena ada orang yang bilang bahwa rambut itu kan istilahnya maskota ya. Ada beberapa yang rambut begini gak cocok untuk bentuk muka tertentu misalnya. Nah kalau saya sih, ini kalau cowok gak terlalu peduli kali ya, gak terlalu ngaruh mau rambutnya kayak gimana. Jadi saya sih sejauh ini dengan rambut seperti ini, mendukung karakter baru saya dalam film, gak ada masalah. Prosesnya cepet banget, gak pake digitu-gituin. Karena memang bukan dibonding ya. Saya gak tau apa istilahnya, tapi yang jelas gak ada papan-papan, gak ada catok-catok. Cuman kayak orang shampoo-an aja sebenernya. Pake obat apa, saya gak ngerti ada obatnya. Terus udah hasilnya lurus, selesai. Ini gak terlalu panjang, maksudnya masih sedeng gitu ya. Jadi gak ada perawatan khusus dan yaudah biasa aja sih keramas-keramas biasa aja. Gak ada bajut khusus, karena pada saat kita komit untuk syuting dengan karakter rambut seperti ini, semua kan company yang urus. Jadi saya sih gak ada masalah. Reza Rahadian, salah satu aktor yang apa, salah satu aktor terbaik yang dimiliki tanah air sekarang ini ya. Wah sukses dengan film-filmnya dan juga totalitas bermain karakter. Dia selalu berubah dari satu film ke film lain. Beda karakternya, makanya dia gak apa-apa, gak masalah dengan masalah rambut harus lurus. Hanya dengan shampoo. Dan bahkan yang kemarin waktu memerankan sebagai baju Habibie, itu dia sampai menurunkan berat badan 10 kilo loh. Wow. Biatnya sebegitu ketatnya demi perannya tersebut. Wow, salut ya. Rambutnya juga sekarang jadi lurus ini ya. Jadi kalau ditanya rambutnya lurus, cuma pakai shampoo? Tadi dia pakai shampoo. Benar-benar, benar-benar, benar-benar. Iya. Tadi.